Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini nih saya mau bahas mengenai artis yang sudah fenomenal dimana-mana terutama sejak karirnya bersama dengan Marvel ya dia adalah Gwyneth Paltrow namun guys ternyata banyak banget nih film-filmnya yang bagus-bagus so saya bagi menjadi dua part atau dua bagian dan ini adalah bagian yang pertamanya sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasanya untuk like comment subscribe serta nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video dari saya follow juga Instagram nonton.film.iu karena disini kalian akan mendapat berbagai informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik dan hal-hal serulanya tentang dunia film langsung aja kita mulai film pertama dari Gwyneth Paltrow bagian yang pertama ini ada Ironman series atau keterlibatannya dalam semua series film Marvel guys diakui aja nih bagi kalian yang jarang nonton film pasti kalian tahu Gwyneth Paltrow kebanyakan dari filmnya Ironman ya sejak membintangi film Ironman nama Gwyneth Paltrow yang sudah terkenal ini menjadi semakin naik lagi guys so ini dia Gwyneth Paltrow dengan segala filmnya di Marvel film kedua dari Gwyneth Paltrow ada di film yang sempat ngetop banget nih guys ketika ada pandemi kemarin yaitu kontagion tahun 2011 film ini bercerita mengenai adanya sebuah penyakit yang mulai menyerang para manusia dan mirip banget dengan kejadian nyata di tahun 2020 kemarin ya dan hal itulah yang membuat film ini kembali naik daun guys dan disini Gwyneth Paltrow juga berakting bersama dengan para artis-artis ternama lainnya so ini dia kontagion yang menceritakan mengenai penyakit berbahaya yang menyerang para manusia berikutnya ada film bagus banget dari Gwyneth Paltrow bersama dengan Johnny Depp berjudul Mordecai tahun 2015 dan disini Gwyneth Paltrow berperan sebagai istri dari Johnny Depp guys menceritakan mengenai Mordecai dimana ia dan istrinya akhirnya bergabung untuk mencari sebuah lukisan dimana lukisan tersebut hilang guys dan merupakan karya dari Francisco Goya selain karena kecantikan lukisan tersebut ternyata lukisan ini juga menyimpan kode rahasia terhadap harta karun peninggalan nasi so dia pun tertarik nih mencari lukisan tersebut guys ini dia Mordecai khusus untuk kalian yang udah cukup umur dan berikutnya ini film bagus banget guys meskipun udah lama di tahun 2001 ada seluho film ini bercerita mengenai bagaimana kita diajarkan untuk menilai manusia tidak hanya dari fisik tapi dari hatinya seorang pria dalam mencari wanita karena kesusahan nih guys sehingga akhirnya ia bertemu dengan ahli hipnotis dan dihipnotis dimana ia hanya akan melihat wanita dari hatinya apabila hatinya baik maka ia akan melihat wanita tersebut begitu cantik meskipun ternyata wanita tersebut memiliki fisik yang kurang ya hal inilah yang menjadikan film ini begitu lucu dan bermakna bagi semua penonton guys dan disini kita bisa lihat nih bagaimana lagunya Paltrow sangat cantik dan begitu mengenawan next ada film misteri Seven tahun 1995 film ini menceritakan mengenai dua orang detektif yang diperanin oleh Morgan Freeman dan juga Brad Pitt dimana mereka sedang memburu pembunuh berantai yang melakukan aksinya dengan motif Seven Deadly atau tujuh dosa manusia seperti keserakaan kesombongan dan yang lainnya bagi kalian yang suka dengan film misteri maka film ini wajib-wajib untuk kalian tonton guys ini dia Seven tahun 1995 berikutnya The Shakespeare in Love tahun 1998 film ini menceritakan bagaimana kehidupan William Shakespeare ketika dia masih muda guys ketika ia sedang dalam masa-masa terburuknya hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar membuat hatinya langsung jatuh cinta dan tentunya wanita tersebut diperanin oleh Gwyneth Paltrow muda guys terpancar banget nih cantiknya si Gwyneth Paltrow di film yang satu ini berikutnya nih film juga bagus guys diperanin oleh Jude Law dan juga Matt Damon muda serta Gwyneth Paltrow diceritakan mengenai seorang pria bernama Tom Ripley yang mendapatkan tugas untuk bisa meyakinkan seorang pria lain bernama Diki untuk bisa pulang guys akhirnya mereka pun bertemu tapi ternyata si Tom Ripley ini gagal untuk meyakinkan Diki untuk pulang guys namun si Tom Ripley ini ternyata sudah mulai terbiasa dengan kehidupan mewah Diki dan ia enggan untuk melepaskannya perlahan-lahan ia mulai mengambil kehidupan Diki nih guys ini dia talented Mr. Ripley tahun 1999 next ada cerita romantis sliding doors tahun 1998 film ini menceritakan mengenai dua kisah berbeda nih guys yang saling berhubungan dimana diceritakan mengenai seorang wanita yang diperanin oleh Gwyneth Paltrow ia dipecat dari perusahaannya kemudian ia mendapati kekasihnya selingkuh guys hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta lagi sebuah film yang manis dan layak banget kalian tonton bersama dengan pasangan ini dia sliding doors tahun 1998 berikutnya ada Great Expectations tahun 1998 yang diperanin Gwyneth Paltrow dan juga Ethan Hawke film ini mengisahkan mengenai kisah cinta dari masa kecil sampai mereka dewasa nih guys dan sebagai catatan film ini hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur ya guys karena beberapa adegannya memang begitu terbuka media Great Expectations yang menghadirkan keseksian dari Gwyneth Paltrow tahun 1998 kemudian di film terakhir Gwyneth Paltrow bagian yang pertama ini ada Emma tahun 1996 film ini cocok banget nih bagi kalian yang suka dengan film drama cinta era-era kerajaan masa lalu guys dan disini merupakan salah satu film-film di awal karirnya si Gwyneth Paltrow ini dia Emma oke itu dia guys film-film dari Gwyneth Paltrow bagian yang pertama dan saya masih ada bagian yang keduanya ya so kalian juga harus tonton thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain bye-bye Sampai jumpa di video saya